Intro Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Usman atau Abu Kuhafah. Satu-satunya sahabat terdekat Rasulullah SAW menjadi halifah antara tahun 632 dan 634 Masehi, atau lebih tepatnya antara tahun 11 dan 13 Hijriah. Sebagai halifah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki sejumlah keutamaan yang patut jetuntunan dan diteladani umat Islam. Berikut biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, setia kawan dan memiliki kesetiaan yang teguh. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang setia terhadap Nabi Muhammad. Pernyataan ini dibuat ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan, hijrah, dari Mekah ke Yasrib. Abu Bakar menemani dan persiapkan dan membawa pembekalan untuk bersama Rasulullah selama perjalanan serta menemani saat bersembunyi dari pengejaran atau penganiayaan orang-orang kafir. Yang kedua, selalu mengikuti atas kebenaran ucapan Rasulullah. Selain sebagai orang pertama yang masuk Islam, Abu Bakar juga orang pertama yang mempercayai akan terjadinya Isra Miraj. Walaupun, pada kenyataannya dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah dalam hal tersebut. Itulah salah satu alasan mengapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq atau seseorang yang membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Yang ketiga, suka memberikan bantuan terhadap sesama. Salah satu perbuatan Abu Bakar yang patut dijadikan tuntunan dan panutan adalah bahwa dia senang memberikan bantuan terhadap semua orang. Yang dimana Abu Bakar memerdekakan budak-budak yang disiksa oleh tuannya. Salah satunya Bilal bin Rabah Al-Habshi, orang yang dibantu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, tawadu atau rendah hati salah satu sifat yang diridhoi Allah SWT adalah tawadu atau rendah hati. Meski demikian, Abu Bakar As-Siddiq adalah pemilik sifat ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta, bahwa Abu Bakar As-Siddiq tersebut sering mengunjungi para janda, dan memerahkan susu domba. Inilah yang dia lakukan sebelum menjadi halifah. Selain itu, ia sering memasuki rumah-rumah anak yatim untuk membuat mereka merasa lebih baik tentang situasi mereka. Ada seorang janda yang berkata, Abu Bakar belum memerahkan susu domba untuk kami, setelah ia diangkat menjadi halifah. Abu Bakar yang mengetahui perkataan tersebut dengan lembut menjelaskan kepada mereka bahwa dia akan tetap memerahkan susu domba untuk mereka. Beliau memastikan kepada mereka, bahwasannya kedudukannya sebagai halifah tidak mengurangi amal soleh yang telah dilakukan oleh beliau.